Jakarta Bin semakin kokoh di puncak klasemen final 4 Pro Liga 2024 Putri setelah menaklukkan Jakarta Pertamina Enduro, JPE. Hasil Pro Liga 2024 babak final 4 antara Jakarta Bin versus Jakarta Pertamina Enduro di Gorjati Diri, Semarang, berkesudahan dengan skor 3-0, 25-15, 25-14, 25-18, Kamis, 11 Juli 2024. Kemenangan ini membuat Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega semakin mendekat ke grand final Pro Liga 2024. Jakarta Bin sementara duduk di posisi puncak klasemen dengan raihan 9 poin hasil dari 3 kemenangan dan sekali kalah. Sebaliknya bagi JPE, skuad asuhan Eko Waluyo kesulitan untuk menjaga asa tampil di laga puncak. Hani Budiarti dan kawan-kawan terjun ke posisi juru kunci, berbekal 3 angka. Meski mempunyai poin sama dengan Popsi Vopolwan yang naik ke posisi 3, namun JPE kalah dalam rasio set dan kemenangan. Jakarta Pertamina Enduro membuka poin pertama pertandingan melalui block out. Adalah Spike Polina Shemanova yang memberikan angka pertama untuk JPE. Meski demikian, Jakarta Bin dengan cepat menyamakan level dan menciptakan gap. Melalui Monster Block dan Spike Karabajema, Jakarta Bin menciptakan gap keunggulan di kedudukan 6-2. Tertinggal 4 poin membuat pelatih JPE, Coach Eko Waluyo, mengambil timeout pertama di set pembuka kali ini. Dua serve error dilakukan dari Jakarta Bin, Baik Kenia dan Megawati Hangestri. Skor berubah menjadi 7-4. Monster Block dari Neti Biah terhadap Spike Karabajema, berhasil menipiskan ketertinggalan menjadi 7-5. Serve Aceh dilakukan Maradantina Mira, sekaligus membuat gap poin Jakarta Pertamina Enduro mengecil menjadi 7-6. Spike dari Junaida Santi berhasil menyamakan level menjadi 8-8. Intensitas laga semakin memanas. Cross Spike Megawati Hangestri kembali membawa Jakarta Bin memimpin 10-9. Mega dan kolega kembali menciptakan dua angka setelah melakukan kesalahan dalam receive. Skor berubah menjadi 12-9. Pipe atak dari Karabajema kembali membuat Jakarta Bin memimpin di kedudukan 13-9. Tak berselang lama JPE mendapatkan dua poin beruntun meluwi Monster Block lewat Rara dan Float Spike dari Polina Shemanova. Jakarta Bin mengunci keunggulan di interval kedua set pertama di kedudukan 16-12. Coach Eko menghabiskan jatah timeout tim yang dimiliki. Setelah JPE tertinggal 5 angka saat papan skor menunjukkan angka 18-13. Wilda dan kolega menambah keunggulan 20-13 setelah open spike dari Hani Budiarti dimentahkan Wilda Siti Nurfadila Sugandi. Jakarta Bin akhirnya memetik kemenangan di set pertama dengan Marine 10 angka pada kedudukan 25-15. Di awal set kedua, Jakarta Bin unggul telak atas Jakarta Pertamina Enduro. Megawati Hangistri dan kawan-kawan memimpin di angka 13-5. Bahkan 3 dari 5 poin yang dihasilkan JPE, tercipta karena kesalahan serve dari pemain Jakarta Bin. Spike Megawati down the line mengunci keunggulan Jakarta Bin 16-8 di interval kedua set kedua. Tumpulnya penyerangan JPE, membuat Jakarta Bin secara leluasa meningkatkan keunggulan jumlah poin. Bin sementara memimpin di skor 29. Tim Megawati menutup set kedua di kedudukan 25-14. Dominasi permainan Jakarta Bin berlanjut di set penentu. Sebaliknya JPE semakin sulit untuk mengembangkan permainan. Hani Budiarti dan kolega harus mengaku kemenangan 3-0 Jakarta Bin setelah menutupnya lewat skor 25-18. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!